Oke, jadi di video kali ini, ini ada sesuatu yang menurut gue menarik banget ya Masih ngebahas tentang update yang kemungkinan di original server itu sudah berlaku di season 28 Yang berarti 30 hari lagi ya guys ya Kemarin kita sudah ngebahas tentang rank baru, kemudian skin mythic Nah, ini ada update satu lagi yang menurut gue, gue nggak tau ya apakah kalian akan suka dengan ini Karena ini update-nya agak sedikit lucu sih Jadi, singkat cerita, ini gue nggak tau sih apakah ini ngebah atau memang ini adalah update Jadi langsung aja mulai kita bahas Anyway, sebelum gue lanjutin, disini gue mau ngenalin ke kalian aplikasi untuk dapetin Diamond Mobile Legends gratis Yang bernama TT Chat Kalian bisa download langsung linknya di description ya Disini gue jelasin cara mainnya Gampang banget tinggal login menggunakan akun Google kalian Di awal-awal nanti diminta semacam kayak registrasi gitu ya guys, ya membuat profile lah Yang serunya, di awal kalian registrasi itu kalian langsung dapetin 400 Diamond Mobile Legends Yang akan masuk ke akun TT Chat kalian Yang dimana ini adalah event utama dari aplikasi TT Chat dengan Mobile Legends ya Dengan masuknya 400 Diamond tersebut, kalian tinggal ngumpulin sisanya saja Sampai 568 Diamond yang kemudian nanti bisa dicairin Untuk mencapai ke 568 tersebut, disini ada beberapa misi yang kalian bisa jalanin Misalnya seperti login, kemudian ada misi-misi yang lainnya Tinggal diklaim saja seperti ini, nanti Diamondnya akan nambah Yang tadinya 400 di awal menjadi 420 Tinggal dilakuin sampai mentok di 568 nanti dan bisa dicairin Kalian bisa cek sendiri ya, disini ada daftar beberapa orang yang sudah dapetin Diamond secara gratis guys Dari event tersebut Selain event utama tadi, disini ada beberapa event lainnya juga yang bisa kalian ikutin Untuk dapetin hadiah-hadiah menarik Seperti disini contohnya ada event untuk kreator di TikTok juga Yang punya akun TikTok bisa upload video yang berkaitan dengan TT Chat dan juga Mobile Legends Nanti kalian bisa dapetin hadiah-hadiah menarik ya guys ya Selanjutnya disini ada event Mabar juga Yang mana disini kalau misalnya pemain aktif ya Itu bisa dapetin Diamond Mobile Legends gratis juga guys Jadi banyak sekali untuk event-event lainnya Keseruan lainnya disini kalian bisa mencari teman di grup Yang nanti bisa ikutan kayak turnamen gitu Jadi bisa dapetin hadiah-hadiah menarik juga di dalam event ini Yang bahkan kalian bisa membuat grup juga Atau gabung di sebuah grup Yang nanti dilihat untuk orang-orang yang aktif di grup tersebut Itu bisa dapetin Diamond Mobile Legends juga Jadi TT Chat ini selain menyediakan event Mobile Legends ya Ada event-event menarik lainnya juga yang bisa kalian ikutin Khususnya buat kalian yang pengen cari teman Mabar juga Terus kenalan sama orang-orang baru di aplikasi ini Jadi buat yang mau download langsung aja klik link di description Jadi ini kemarin gue sempat main di advanced server Ini tiresnya adalah Legend ya Ini gue main sama Bang VIA Gaming Nah disana itu band-nya itu cuman 4 hero Padahal kan seperti yang kita tau Seharusnya adalah 6 hero dong Kenapa ini cuman 4 guys Sebenernya ini gue main sama Grandmaster sih Jadi gue Legend Kemudian ada followers gue yang memang dia adalah Grandmaster Loh kok bisa Bang Legend sama Grandmaster mabar? Ya gue juga baru tau sih Mungkin ini berlaku di advanced server Atau di Ori juga bisa ya? Coba komen di bawah Karena jujur gue baru tau soal Legend sama Grandmaster bisa mabar Setau gue Legend sama Epic Dan Epic sama GM Jadi GM gak bisa nih lompat ke Legend Atau mungkin sudah update Sekarang sudah bisa Atau ini berlaku di advanced server Namun yang jelas ketika Legend main sama Grandmaster Itu jatuhnya akan nge-band 4 hero Namun ini gue dapet informasi lagi Di Bang VIA Gaming ya Yang mengatakan kalau di Legend Tok Legend doang maksudnya Itu juga band 4 hero Gue mau buktiin Gue mau coba ya guys ya Soalnya yang gue coba kemarin itu kan Gue nyobanya main sama Grandmaster ya guys ya Jadi ada Legend ada GM Nah ini dia akan menjadi draft pick ya Dengan sistem band 4 hero Mari kita coba dengan bermain solo Apakah bandnya 4 atau 6 Oke jadi ternyata untuk Legend Ya untuk Legend itu ketika kalian bermain solo Disini bandnya tetap 3 hero Atau 6 ya guys ya Yang kemarin itu Band 2 itu berarti hanya Berlaku ketika kalian Yang Legend bermain dengan Grandmaster Nanti gue coba abis ini Gue bakalan coba cari akun yang Grandmaster Kemudian kita coba untuk mabar lalu ya guys ya Ini berarti gue selesaikan dulu gamenya Disini sudah jelas artinya Gue sudah membuktikan Ketika kalian bermain solo Menggunakan akun Legend Itu tetap 6 hero band Jadi disini sebagai perbandingan ya Jadi kemarin itu gue mabar Dimana akun gue adalah Legend Kemudian disini gue mabar Sama subscriber ya Ketika live streaming Disana ada Epic 2 biji Dan juga ada Grandmaster 2 biji Dan disini Kalau kalian yang Legend Kemudian mabar sama Grandmaster Itu matchmakingnya akan lama guys Jadi tidak secepat ketika kalian main Mungkin dengan Legend Dengan Legend atau Legend Epic ya Atau Legend Mythic Jadi kalau lompatnya terlalu jauh Kayak begini Lompat 2 tires Ini matchmakingnya akan lama guys Itu biasanya di atas 1 menit Nah ini dapet disini Kita bisa lihat ya guys ya Ini bandnya itu 2 guys Nah Iya kan Bandnya cuma 2 hero Jadi total adalah 4 hero disini Gue berasumsi karena Ini adalah ada Grandmasternya ya Jadi kalau misalnya gue mungkin Legend doang Mungkin bandnya akan tetap menjadi 6 Tapi kalau seperti ini Ini kan jatohnya Ada Epic Kemudian ada Grandmaster Dan gue Legend Jadi lompatnya jauh Sehingga dikasih sama Muntun Bandnya cuma 4 hero Cuman kemarin Bang VE Gaming Itu sempet ngerasain Book band 4 hero Yang mana Akun dia itu Legend Dia mungkin main solo ya Temen-temennya Legend semua guys Nggak ada yang Grandmaster Itu juga bandnya 4 hero seperti ini Mungkin kalau yang seperti itu Disebut bug ya Cuman disini gue perlu Menjelaskan juga ya Bahwa hal seperti ini Baru terjadi di Advanced Server Khususnya setelah Reset season kemarin ya guys ya Jadi Band 4 hero Itu berlaku untuk yang Legend Dan juga Grandmaster Cuman ini tidak selalu melulu Band 4 ternyata Jadi ada satu momen Dimana Gue itu ada Satu Legend Terus Eh sorry ada dua Legend Dua Epic Satu Grandmaster Kita mabar berlima Grandmasternya tapi cuma satu Nah itu Ternyata tetap dianggap Band 3 hero Atau Band 6 Jadi sebenarnya Band 4 hero ini Gue belum bisa jawab Dipastikan dalam kondisi apa ya Dan apakah ini nanti juga Akan diaplikasikan Di Original Server Karena Sejauh ini Belum ada informasi lebih Terkait hal tersebut Mungkin ya Mungkin bisa aja Moonton memang Sedang melakukan Uji coba Karena yang namanya Advan Server itu adalah Tempat dimana Moonton melakukan Banyak eksperimen ya Entah itu event Atau Persoalan Terkait dengan sistem Jadi bisa aja Mungkin ini sedang Dilakukan uji coba Dan bisa juga Nanti ketika di Original Server Memasuki season baru Hal seperti ini Akan diaplikasikan Hanya saja Mungkin hanya Di Tires-Tires Grandmaster Atau Epic Atau Legend ya Tapi buat yang mythic Seharusnya sih Akan tetap Band 6 hero sih Karena Bayangin aja Kalau kalian main di mythic Khususnya mythical glory Kemudian Band nya cuma 4 Sedangkan Banyak hero OP Jadi ini akan Menurut gue Sulit ya guys ya Justru akan Ngebuat kita Makin pusing Karena akan melepas Banyak hero Overpower Jadi gue berharap Kalau memang ini Diaplikasikan nanti Di update Original Server Ini hanya berlaku Untuk di Tires GM Epic Atau Legend saja Untuk band 4 hero Seperti ini Itu harapan gue Mudah-mudahan seperti itu ya Nanti kalau misalnya Ada informasi lebih lanjut Gue bakalan update Lagi ke kalian Sementara Ini dulu yang bisa gue sampaikan Thank you Yang udah nonton dari awal Sampai akhir Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Thank you Bye